Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to my youtube channel Namaku Ulfa, selamat datang buat kalian yang baru pertama kali datang kesini Dan selamat datang juga para teman-temanku penonton setia Terima kasih So, kali ini aku akan bahas tentang Apa aja sih yang aku lakukan saat pertama kali datang ke Jerman Tolok kalian kepo So, stay tune Oke guys, nah yang pertama itu otomatis waktu aku datang kesini Aku dijemput oleh pihak tempat aku kerja Bicis aku kerja di rumah sakit, dijemput bareng-bareng temanku Karena aku juga ikut satu program, aku juga dijemput dari kedutaan KJRI Frankfurt Dan sampainya di bandara, aku diperiksa tentang satu kontrak kerja, kedua visa kerja Tapi itu enak banget, mulus, smooth dan udah langsung aja keluar dari bandara Dari bandara, aku pergi menuju ke tempat kerjaku Kemudian kita diorientasi keliling-keliling rumah sakit Terus kita juga ditunjukin apartemen Disitu juga kita dikenalin lingkungan kerja kita, lingkungan apartemen kita Kayak gitu, terutama disini aku pakai aku ya Lingkungan kerjaku yang baru, lingkungan apartemen Terus ada apa sih di sekitar sini Karena ini di pusat kota banget Jadi semuanya deket Terus kayak cuma jalan kaki Satu blok ke kanan, nanti dapet pembelanjaan Satu blok ke kiri, nanti dapet toko apa lagi Beberapa blok ke depan Nanti ada pusat kereta Kalau kita disebut disini ya Banhof, haup banhof Kayak gitu Selanjutnya Terus ya kita juga dikenalin Dimana kalian bisa dapet bis Dimana kalian bisa stop kereta Karena disini gak asal tempat kalian bisa naik transportasi umum Kayak gitu Terus kita juga dikasih tau dimana beli sepeda Kalau mau beli sepeda Di hari selanjutnya kita itu Aku itu tanda tangan kontrak Kemudian juga Kontrak itu kontrak kerja Tanda tangan kontrak apartemen Terus dikasih tau aturan apartemen Boleh ini boleh itu Terus house openingnya gimana Aturan apartemen itu gimana Dan juga kita dikasih seragam Kemudian di hari yang lain Aku juga dibantu oleh tim Triple Win Untuk datang dan daftar di KVR Itu Apa ya singkatannya Chris Verwaltung Apa gitu lupa Pokoknya di München Itu kayak duk capil Duk capil kita Jadi setiap kita pindah Kalau di Jerman itu kita harus lapor diri Walaupun itu Pindah dari bundeslan satu Ke bundeslan yang lain Kita tetap harus lapor diri Dan itu Kita dapet meldebeshain di Gung Terus Bayar Seharga 5 euro Dan kalau di tempat kerjaku Itu kami butuh SKCK Dari Jerman Kita tidak Mereka tidak minta kita SKCK dari Indonesia Tapi agak sedikit aneh Kita baru datang ke Jerman Dan kita udah dimintain SKCK Which is itu Bayar 13 euro Dan Ya lumayan ya Kalau SKCK di Indo Kan cuma 35 ribu Dan ternyata itu tidak guna Ada lagi Terus setelahnya Aku buka rekening Dan itu di Doge Bank Itu perlu Termin Kita baru buat janji dulu Tapi karena Dibantu dari tim Triple Win Jadi aku langsung datang Terus kita buka Buka rekening Terus rekeningnya itu Akan dikirim Beberapa hari Kayaknya seminggu setelahnya Kayak gitu Dan untuk info aja Kalau misal Di Doge Bank ini Khususnya Kita bakal Kena biaya bulanan Itu sebesar 6,5 euro Oke terus Apply insurance Atau disini Disebut Krankenversi Harung Kita Kayaknya sih Kita didaftarin Yang asuransi pemerintah Gitu Geshelsef Krankenversi Harung Terus ada dua jenis Itu Satu lagi Private Krankenversi Harung Kalau di Indonesia Itu disebutnya Ya kayak asuransi privat Gitu lah ya Bukan BPJS Itu kami Gak bayar apapun Terus bisa langsung Datang aja Setelah Dari Krankenversi Room Kita otomatis Nyari nomor Nomor Jerman Karena kita butuh Paket data Dan juga nomor Untuk komunikasi Dan For your information Aja guys Orang Jerman Disini Lebih suka Nelfon Daripada Texting Ataupun WA Jadi kita Kalau ada apa-apa Telepon ya Ke nomor ini Nah beli nomor Itu juga karena Kita di pusat kota Dan Banyak orang turis Terus Ya kita gak dapet guys Kita gak dapet Prepaid Kayak gitu Dia udah sold out Terus kalau mau Juga harus pake Meet for truck Atau Kontrak sewa Kayak gitu Terus Tapi kami prefer Ngeskip Dan Aku akhirnya Setelah dua minggu Baru dapet nomor Itu pun drama Nanti aku akan ceritain Di Sesi Youtubeku Yang lainnya Kayak gitu Disini tuh kurang lebih Kayak misal 10 euro Itu guys Kalian cuma dapet Paket antara 3,5 GB Atau Sampai 6,5 GB Itu pun udah diskon Sayangnya gitu guys Di Jerman itu Apa-apa mahal Di Jerman itu Masih Pakainya per post Jadi apa-apa tuh Diprint Terus dikirim Lewat dodge post Gak bisa Kalian dapet file Lewat email Itu gak bisa Which is itu ribet banget Apa-apa Harus lewat post Bahkan daftar Aplikasi Contohnya Mobile banking aja Itu Harus dapet password Lewat post guys Selanjutnya Hari kerja Ya udah kita kerja Biasa aja Aku disini kerja sebagai perawat Di rumah sakit Terus kebetulan Aku dapet di Bangsal Bedah Yang dimana sebelumnya Aku gak pernah kerja Di Bangsal Bedah Itu agak Ya Lebih susah Perlu pemahaman Tentang kesehariannya Itu ngapain aja Di Bangsal Bedah Kayak gitu kan guys Terus aku juga Kesusahan sih Di dalam bahasa Walaupun Ya kita udah bagus lah ya Nilai diri kita sendiri Berbahasa Jerman gitu Tapi ternyata gak sebagus itu guys Dan kalian perlu lebih Effort Perlu lebih usaha Untuk bisa bahasa Jerman guys Terus yang lainnya Disini juga aku Di masa percobaan Kurang lebih 6 bulan Disini itu Yang lebih heran itu Banyak hal-hal yang gak terduga Culture shock Kebiasaan Kebiasaan Dan sikap-sikap mereka itu Yang bener-bener Aku gak kepikiran Kayak gitu Terus ya Bikin sesuatu Yang Ngejutin Terus sesuatu yang baru Itu banyak Aku alamin Semoga Aja Kedepannya Lancar Untukku Dan selamat Atau Semangat Buat kalian yang masih Mencoba untuk Pergi ke Jerman Toi-toi-toi Kayaknya segitu aja guys Review Tentang Apa aja Yang aku kerjain Di Jerman So Kalau kalian Suka Kalian boleh like Dan kalian boleh Share Ke teman-teman kalian Semoga aja Bermanfaat Untuk orang lain Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan bunyikan lonceng Supaya kalian gak Ketinggalan update Tentang My Germany story Kayak gitu kan Oke Jika ada yang gak jelas Kalian boleh Leave comment below So See you in other video Bye